Kita lihat bagaimana, apa yang polos, apa yang berwarna juga boleh, atau yang potongan, atau bagaimana yang lebih baik kita gunakan. Kalau potong hati-hati, kami tidak mengatakan yang potong salah dulu jangan gampang nyalahkan. Yang potong hati-hati. Jadi upayakan kalau warna bisa saja hitam, putih, dan sebagainya. Tapi kalau gambar itu pasti ada orang sambil di belakang, itu batiknya bagus, cabangnya mengukur-mukur ke sana, ketemu lagi, ketemu lagi, kok bisa ya? Sambil sholat itu, di batiknya itu, ajib, usahaya gitu. Buya, izin bertanya, sekarang ini kita lihat bagaimana, apa yang polos, apa yang berwarna juga boleh, atau yang potongan, atau bagaimana yang lebih baik kita gunakan untuk sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi upayakan kalau warna bisa saja hitam, putih, dan sebagainya. Sebagai kalau gambar itu pasti ada orang sambil di belakang, itu batiknya bagus, cabangnya, waduh, mengukur-mukur ke sana, ketemu lagi, ketemu lagi, kok bisa ya? Sambil sholat itu, ngeliat batiknya itu, ajib, usahaya gitu. Biarpun bukan gambar orang, apalagi ada tulisannya, makanya kalau bikin tulisan kaos jangan di belakang ganggu orang sholat. Eh, lo ngeliat apa ya? Itu kan gak enak banget lagi sholat itu. Jadi, kalau anda pergi ke tempat sholat, hendaknya jangan membawa baju-baju yang bergambar. Gambar itu bisa gambar pohon, gambar ini, gambar itu, karena itu mengganggu. Nabi pernah menurunkan, minta diturunkan satu kain yang dihadapan untuk sholat karena bergambar. Biarpun nabi sendiri gak akan terganggu, tapi yang ikut nabi kan bukan nabi, mikir ini, oh ini batik Cepara, ini batik Cerebon, batik ini, wah ini memang bagusan itu. Karena dia seorang ahli batik, ahli batik gak, hayalnya perbatikan nanti. Kalau ahli ukir-ukir ya, hayalnya dunia perukiran ya. Yang dagang, wah ini bagus banget, belinya dimana? Jadi, yang polos. Karena tidak mengundang orang berimajinasi nanti, berhayal. Kemudian, kalau potong hati-hati, kami tidak mengatakan yang potong salah dulu, jangan gampang nyalahkan. Yang potong hati-hati, sebab kalau potongan itu kadang tidak sesuai, sehingga tangannya itu adalah bukan dibuat secara khusus, di saat dia ingin menjalankan sunnah takwil atau ikhram, Allahu Akbar, lehernya terlihat dari depan. Sementara leher bagian aurat yang harus ditutup. Kalau terlihat dari depan atau atas, itu tidak sah. Kalau kelihatan dari bawah, gak apa-apa. Kainnya ke sini. Cuma kalau Allahu Akbar, kan pasti tangan ke atas sini. Maka bagi yang sudah terlanjur. Mekenanya, mekena potongan, kok belum punya duit untuk mengganti yang tidak potongan, hati-hati di saat takwil atau ikhram, jangan tinggi-tinggi. Jangan Anda mencari sunnah takwil atau ikhram, lalu leher Anda terlihat. Sebab yang membatalkan itu terlihat aurat dari samping dan dari atas. Dari bawah gak apa-apa. Misalnya ada orang sholat di atas loteng begitu. Terus ada bambu. Zaman dulu kan terus kelihatan dari bawah gak batal. Karena kelihatan dari bawah. Tapi kalau kita, laki-laki, biarpun laki-laki, kausnya oblong. Laki rukuk begini, kelihatan pusatnya sendiri, batal sholatnya. Kelihatan, wah, itu. Batal. Karena dari atas. Seorang perempuan yang di saat mengangkat tangannya yang potongan begitu, ada yang terlihat. Ini kan lehernya. Terlihat dari depan menjadi batal. Depan itu dari atas. Kalau dari atas enggak sih ketutup. Ini Allah. Allah. Kan sudah lurusin. Ini kebuka. Maksud kami harus waspada. Maka lebih baik Anda tidak usah mengambil sunnahnya. Takbiratul ikhram yang tinggi. Supaya tidak terlihat. Lalu bagaimana saya ingin sempurna. Takbiratul ikhram ganti makanan. Sudah terlanjur punya makanan. Lalu suruh buang. Kadang-kadang berat juga. Nunggu rusaknya begitu ya. Itu lah. Dan penting anda waspada. Kita beri yang terbaik saja. Kalau ingin yang paling tepat adalah. Bukan potongan. Yang aman di saat gerak-geri Anda. Tidak akan tersingkap aurat Anda. Kemudian yang polos. Tidak bikin orang di belakang atau di kiri kanan Anda. Berhayal tentang coret-coretan dan badik-badiknya. Serta gambar-gambarnya. Yang jelas gambar di bawah dalam sholat adalah. Tidak diperkenankan atau makruh. Bahkan sebagian kalau gambarnya betul-betul mengganggu. Jadi haram. Jadi seperti itu. Ada pun warna. Terserah. Jadi warna. Memang sebagian. Kalau orang dulu itu kan pakai warna putih. Memang aman. Putih. Ya putih. Sebab ada riwayat ya. Warna terbagus adalah putih. Kevinubiha mautakum ya. Sebaik-baik warna baju adalah putih. Maka kafanilah mayatmu dengan yang putih. Biarpun mengafani orang meninggal. Tidak harus dengan warna putih. Cuman kandang warna putih itu. Kalau tidak baik kainnya ya. Transparan malah tidak. Jadi kalau kainnya tidak kain yang bagus itu. Ya kurang-kurang elok bagi wanita kadangnya. Dilihat saja. Maka kalau kainnya bagus. Yang tebal bisa. Menjadikan aman. Aurotnya tidak transparan. Tidak terlihat. Maka boleh pakai putih. Intinya pakai putih adalah. Tujuannya adalah yang paling bagus. Cuman kalau putihnya menjadi tidak elok. Karena transparan tadi. Maka andanya diganti dengan warna lain. Yang segeranya bakal lebih aman. Lebih aman awrotnya. Jadi yang penting jangan pakai warna warna. Aduh sudah terlanjur warna-warni. Cuman kadang anak-anak kecil itu kan ada gambarnya. Tulisannya ayo sholat kecil-kecil itu kan. Anak kecil itu kan anak-anak. Anda bukan anak-anak. Jangan pakai tulisan. Itu kan anak-anak bayi. Masa orang tua langsung tulisannya di belakang. Ayo sholat berjamaah. Tidak perlu pakai tulisan begitu. Jangan pakai tulisan. Khususnya yang jas-jasnya pakai bertulis itu. Jangan dibawa ke sholat nanti. Perkhayal nanti orang membacanya. Ini saja. Ini adabnya. Cuman yang bertembing. Sholat dulu deh. Ini adalah mencari kesempurnaan. Seperti itu. Wallahu'alam misolah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!